Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Merdeka hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus Kita semuanya merayakan hari ulang tahunnya kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman Apa kabar hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat wa alafiat Panjang umur, murah rizki dan bahagia hidup dunia akhirat amin Kali ini saya musyar kegiatan saya persiapan untuk masak menu masak lembur karyawan Ada orderan nasi bungkus teman-teman Alhamdulillah sedikit banyaknya harus tetap disyukuri Kali ini ada orderan nasi bungkus Sebanyak 21 bungkus teman-teman Hari Sabtu kemarin Alhamdulillah ada 50 bungkus Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi ya teman-teman Amin Saya langsung ke pasar sama suami saya Jam setengah 8 pagi Terus beli ayam Terus beli semuanya keperluan Terus beli semuanya ke dalam renangka, bumbu, santan, dan lain-lainnya Terus sampai rumah saya istirahat sebentar Terus dicuci Daging ayamnya sudah bersih Terus sama saya diamkan dulu Saya istirahat lagi Karena capek ya teman-teman Jangan terlalu dipaksakan Kalau capek ya bawa istirahat Sudah itu langsung mau saya bumbui Ini lagi numis bumbunya Bumbunya semuanya saya beli jadi ya teman-teman Kalau bikin sendiri repot ya teman-teman Kecuali mungkin kalau untuk skala besar Kayak catering yang banyak orderannya Baru kita bisa bikin sendiri kali ya teman-teman Kalau ini saya beli yang sudah jadi saja Di tempat langganan Yang seperti saya beli Untuk masak sehari-hari saya teman-teman Ini bumbu untuk ayam bakarnya Sudah dikasih santan juga Tinggal dimasukkan Daging ayamnya Dimasak sebentar Sampai Apa ya Sampai Hampir matang ya teman-teman Bukan setengah matang sih teman-teman ya Kan kalau ayam negeri mah gampang ya teman-teman Dimasaknya gak lama gitu Cepat empuk gitu Nah udah seperti ini Baru masukkan daging ayamnya Ayamnya ini Satu ekor Saya potong empat bagian ya teman-teman Dua bagian bawah Paha dan bagian atas Dadanya Dan ini Saya beli Lima ekor ya teman-teman Karena Ayam Di freezer masih ada Jadi Kurangnya Bisa ditambahkan di Yang ada di rumah Nah ini Ini yang udah Di bumbunya Teman-teman Ini yang bagian paha Kalau Ngerebus ayam Untuk Ayam bakar Atau Apa Rendang Jangan terlalu lama Nanti pada Lonyuh ya teman-teman Nah ayam yang tadi Sudah diungkep Saya simpan Untuk besok pagi Nah ini Habis maulip Saya bakar Ayam beberapa potong Untuk saya dan anak-anak Makan malam Suami saya kerja Jadi saya makan Berempat Udah ada bikin Sambal hijaunya juga Dan sayur nangkanya Teman-teman Jadinya Tinggal Apa ya Besok Tinggal bikin Daun singkong rebus Terus sama Masak nasi Sama bakar ayamnya Jadi Biar besok paginya Nggak terlalu repot Ya teman-teman Dan kalau untuk ayam bakar Disimpan Dari malam ke pagi Biar meresap juga Ya teman-teman Bumbunya Nah ini Saya bakar ayam Di depan rumah Nih teman-teman Habis maghrib Habis sholat maghrib Ini anak-anak Yang ngipas-ngipasin Saya yang Ngecek Udah mateng Atau belum Saya ngeliatin aja Teman-teman Dan Sebentar lagi Ini ayamnya udah mateng Anak-anak tuh suka banget Teman-teman Makan ayam bakar ini Apa ya Maklum Ada darah Padangnya Jadi dia Suka Makanan Khas Padang ya teman-teman Nah udah selesai Bakarnya Saya matikan Bara apinya Biar nggak Nyala terus Sayang Nanti bisa dipakai lagi Baranya Nah ini Sambal cabai hijau Itu Ayam yang udah Diungkep tadi Yang udah dibumbuin Besok buat dibakar Nah makan malamnya Seperti ini aja Dulu teman-teman Saya Saya nakannya Ambil kuahnya aja Jadi Alhamdulillah Nikmat ya teman-teman Terima kasih teman-teman Udah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Enak dek Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman